Belasan remaja yang tawuran di Palembang, Sumatera Selatan menangis, terseduh-seduh di hadapan orang tua mereka usai ditangkap polisi. Untuk pemindahan seluruh remaja harus mengikuti rehabilitasi di dinas sosial. Sangar saat tawuran terseduh di hadapan orang tua. Belasan remaja di Palembang, Sumatera Selatan tidak bisa menahan tangis saat dipertemukan dengan orang tua mereka masing-masing. Beberapa diantaranya bahkan mencium kaki sang ibu dengan penuh tangis penyesalan. Seluruh remaja ini ditangkap personil kepolisian sektor Soekarami usai tawuran di jalan Soekarno-Hatta. Saat ditangkap polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam. Pelaku tawuran adalah remaja putus sekolah dan juga pengangguran. Untuk modus operandi mereka ini, mereka ini seperti undangan. Ya undangan seperti yang sebelum-sebelumnya kita tangkap. Ada undangan, paket, di daerah mana mereka langsung mendatangi rame-rame. Jadi mereka ini sudah kayak seperti ada grup-grup tersendiri. Ya grup-grupnya ada macam-macam banyak. Ada warung A, warung B, warung C, ada dari grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Jadi mereka bermacam-macam. Satu orang diproses pidana atas kepemilikan senjata tajam. Sementara 10 pelaku tawuran lainnya dibawa ke dina sosial untuk rehabilitasi dan pembinaan selama 3 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews melaporkan.